action yuk semuanya kita lanjutkan energi alternatif kemarin part 1 telah kita bahas yaitu energi matahari dan energi angin dan gelombang selanjutnya kita akan membahas kepada energi nuklir ya energi nuklir energi nuklir ini akan menghasilkan energi panas digunakan untuk pembangkit listrik atau disingkat dengan PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir lalu bagaimana dengan sistem kerjanya sistem kerja energi nuklir ini yaitu menggunakan uap yang dihasilkan reaksi visi nuklir nantinya ini berguna untuk menggerakkan turbin generator meski seperti itu menjadi energi alternatif namun energi ini masih jadi perdebatan karena banyak kasus di negara atau kota luar negeri lainnya banyak yang mengalami overheat atau kelebihan panas dari kelebihan panas ini nantinya akan menimbulkan kebocoran lalu meledak belum lagi dari radiasi radioaktif yang mengalir ke udara seperti kita ketahui jadi energi ini terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi berasal dari uap panas yang terperangkap pada batuan uap panas ini dikeluarkan dengan cara di bor lalu disalurkan ke PLTP nah apa itu PLTP yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi yang paling penting adalah Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia maka dari itu kita harus memanfaatkan energi ini dengan sebaik-baiknya salah satu contoh lokasi energi panas bumi di Indonesia yaitu ditemukan di dataran tinggi Dieng yang terdapat panas bumi yang sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi berikutnya energi air atau hydropower merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir saat ini di beberapa wilayah yang terdapat potensi air telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik hal ini tentu lebih membantu masyarakat dalam penyediaan energi listrik kondisi air di Indonesia sangat melimpah terutama di daerah yang dialiri sungai-sungai keberadaan sungai dengan debit yang tinggi merupakan potensi energi alternatif tenaga air semakin tinggi debit air maka energi yang dihasilkan akan semakin besar lalu bagaimana caranya agar energi air tersebut dapat berubah menjadi energi listrik diisi atau dipasangkan turbin nanti turbin ini akan mengubah atau mengkonvert energi kinetik menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik perbin ini dipasang pada lubang saluran air listrik tenaga air ini biasa disingkat dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air berikutnya energi menarik lainnya yaitu energi biomasa terbentuk dari tanaman-tanaman pepohonan rumput ubi limbah pertanian limbah hutan kotoran hewan atau contohnya jika dalam bumbu masakan yaitu kayu manis jika kita perhatikan dari terbentuknya biomasa ini dari tanaman, pepohonan, rumput, limbah yang disebutkan tadi pastinya ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui contoh lainnya bahan pembuatan bioetanol terbentuk dari ubi kayu, jagung, dan sorgum itulah bahan pembuatan bioetanol selanjutnya jika kita melihat di suatu tempat pengisian bahan bakar ada premium, pertalite, pertamax, dan diesel juga ada biodiesel nah bahan baku pembuatan biodiesel ini terdiri dari kelapa sawit, tanaman jarak, dan kedelai nah jika kita melihat TPS di suatu tempat pastinya tempat pembuangan sampah di Indonesia ini telah memenuhi daya tampung dan belum dimanfaatkan sampah tersebut apabila dimanfaatkan secara maksimal dapat menjadi sumber energi alternatif biomasa jadi yang sudah kita bahas sumber energi alternatif baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal yaitu energi matahari, energi angin dan gelombang, energi panas bumi, energi air, energi nuklir, dan biomasa sudah saatnya kita semua bekerja sama untuk memanfaatkan energi baru terbarukan atau energi alternatif yang ada di Indonesia oke, siap thank you, oke, cut selamat menikmati selamat menikmati